Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke channel youtube aku pertengalkan nama aku Parmana dan di video kali ini, aku ingin menceritakan kepada teman-teman semua mengenai penyakit bronchia kasis jadi ini adalah penyakit yang aku punya dan aku ingin mencoba menjelaskan penyakit bronchia kasis itu kepada teman-teman semua jadi yang pertama mulai dari pengertian jadi apa sih penyakit bronchia kasis itu jadi penyakit bronchia kasis adalah sebuah penyakit pada paru-paru jadi ini adalah sebuah penyakit paru-paru yang kronis dimana dikandai dengan adanya suatu pelebaran pada bronchus jadi di paru-paru kika ini ada yang namanya bronchus ya teman-teman mungkin seperti ini gambarnya ini jadi kelompamaan gambar manusia jadi ini adalah paru-parunya dan di dalam paru-paru itu ada yang namanya bronchus ada yang namanya bronchus disini jadi bronchusnya pada pasien bronchia kasis itu melebar melebar dimana pelebarannya itu bersifat permangan atau bersifat irreversible jadi dia tidak bisa kembali ke struktur yang normal jadi pada bronchia kasis yang normal kan bronchusnya gini ya dia tidak melebar jadi namun pada pasien bronchia kasis dia melebar sehingga karena bronchusnya itu melebar jadi gaha itu banyak di dalam sana gitu jadi untuk lebih mudahnya bronchia kasis itu berasal dari kata bronchi dan etasis jadi bronchi itu adalah suatu saluran udara yang ada di dalam paru-paru kita lalu ekasis adalah sebuah kata di bahasa latin yang berarti pelebaran jadi makanya bronchi ekasis itu adalah suatu pelebaran atau dilakasi pada bronchus yang bersifat irreversible sejak kapan aku sakit bronchia kasis jadi aku mulai di diagnosis punya penyakit bronchia kasis oleh dokter pada tahun 2014 berapa banyak sih orang yang punya penyakit bronchia kasis jadi untuk jumlah pasti orang yang punya penyakit bronchia kasis aku kurang tahu nanti aku coba cari kalau sudah ada aku bakal cari di videonya jadi kalau di Indonesia sendiri belum ada sih suatu statistik yang mengatakan berapa jumlah pasien dengan bronchia kasis di Indonesia tapi seiring dengan kemajuan jadi sekarang kan ada yang MS CT scan ada juga foto konsen jadi itu dapat membantu untuk penegakan diagnosis jadi orang yang tidak keluhannya tidak terlambut banyak pun bisa terdiagnosis penyakit bronchia kasis itu lalu apa sih penyebab penyakit bronchia kasis jadi penyebab bronchia kasis itu sebenarnya agak banyak ya agak banyak namun tidak semua pasien itu diketahui penyebab penyebab penyakit bronchia kasis ada yang mengatakan bahwa 50% orang-orang dengan bronchia kasis itu tidak mengetahui apa penyebab dia menjadi sakit jadi aku coba sebutin penyebab penyebab penyakit bronchia kasis ya yang pertama itu adalah tuberculosis jadi infeksi tuberculosis jadi di dalam paru-paru dia baterinya itu merusak jaringan di paru-paru sehingga terbentuklah suatu luka gitu dan mungkin saja proses peragangannya terus berlanjut meskipun telah diobati meskipun TBC nya itu sudah sembuh sehingga struktur di bronchia kasis itu tidak bisa sembuh dan tetap melebar sehingga timbul itu bronchia kasis gitu terus yang kedua juga pada pasien dengan HIV ya jadi orang-orang dengan HIV kan imunnya mengurun sehingga mudah untuk terkena infeksi misalnya dia pernah infeksi paru berulang-ulang gitu sehingga ada luka di paru-parunya dan dia tidak bisa sembuh tidak bisa sembuh, tidak bisa kembali ke struktur yang normal sehingga dia timbulan bronchia kasis lalu juga pada orang-orang yang mungkin pernah mengalami infeksi paru penyumunia gitu misalnya waktu kecil pernah penyumuni lalu dia sering penyumunia gitu atau batuk waktu anak-anak gitu sehingga nanti muncul saat dewasa gitu itu bisa juga gitu lalu juga ada penyebab-penyebab yang lain mungkin contohnya ada anak kecil mengelan kacang gitu masuk ke dalam paru-paru itu juga bisa untuk menyebabkan bronchia kasis gitu ada juga penyebab lain misalnya pada orang-orang dengan immunodeficiency primer ya jadi secara keturunan dia mempunyai gaya kahan kubuh yang rendah sehingga kubuhnya tidak mampu untuk mengakasi infeksi jadi infeksinya terus berulang, terus-kerusan sakit sehingga muncul bronchia kasis lalu agak masih banyak lagi penyebab-penyebab bronchia kasis seperti ada penyakit yang namanya primary ciliary di Indonesia lalu juga ada alergi bronchopomolary aspergillosis jadi dia mungkin alergi terhadap jamur gitu aspergillus gitu sehingga muncul bronchia kasis agak banyak banget ada siklus jadi misalnya agak infeksi infeksi yang berulang di tempat yang di bronchus itu sehingga bronchusnya luka dan dia berulang gitu berulang sudah infeksi gitu misalnya sembuh lagi infeksi infeksi gitu sehingga struktur yang agak di bronchus itu jadinya rusak ya mungkin merusak cilia gitu cilia itu adalah lambut-lambut halus yang melapisi saluran ngefas kita yang menggerakkan gahaknya agar mau apa bisa lewat gitu jadi sehingga karena gahaknya tidak tidak gini tidak mau bergerak sehingga itu menjadi tempat perkembuhan kuman di dalam sana gitu sehingga itu prosesnya berulang berulang infeksi lagi dan semakin lama karena kalau infeksi kerus-keruskan akan kerusakannya juga akan semakin luas ya gitu ya yang awalnya mungkin di satu titik kemudian menyebar mungkin ke titik lain mungkin seperti itu ya untuk pengobakannya sendiri pengobakannya agar pengobakannya dia bukan untuk menyembuhkan struktur yang sudah rusak lagi tidak ada suatu pengobakan untuk meluruskan bronchusnya jadi yang kita lakukan pengobakannya adalah bagaimana caranya untuk mengeluarkan gahak jadi pada pasien bronchiakase salah satu keluhannya adalah batuk bergahak dia batuknya bisa setiap hari ya jadi sehingga itu merupakan suatu hal yang harus ditangani jadi gahak yang ada di dalam itu harus dikeluarkan jadi cara-cara untuk meneluarkan gahak yang pertama dengan misalnya minum obat obat pengincar gahak lalu untuk untuk yang tanpa obat juga bisa melakukan fisiokerapi jadi melakukan fisiokerapi gaga gitu lalu juga menggunakan nebulizer ya jadi agak suatu alat untuk jadi kita menghirup uapnya uapnya itu dipakai untuk mengincarkan gahak jadi nanti mungkin aku akan membuat video yang lebih detail mengenai treatment atau pengobakan untuk penyakit bronchiakase ya baik teman-teman jadi inilah akhir video ini terima kasih banyak setelah mengonton videonya dan saya akan buat video kembali di minggu depan terima kasih